Intro Assalamualaikum Sahabat Tasbih udah pada di depan TV belum? Ayo Sobat Tasbih Udah pada di depan TV belum? Assalamualaikum Saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro 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 Hai hai guys ketemu lagi Di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Wah 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 Di hari ini kita akan bahas terkait penayangan Tasbih Di pagi hari ini Yang tentu Kalian sudah ugu Dari tadi malam Karena Vitamin Vitamin Gegemoyan Keromantisan Kesuitan Hubungan mereka berdua Mulai sore Mulai sore sudah menampak Mulai dari Bilar Bermain futsal Hingga Bilar yang mengenalkan Lesti Pada sahabat-sahabatnya Terutama Tim Adventure FC-nya Tempat Bilar bermain futsal Tak lama setelah itu Dia pun Kembali melakukan Collab Podcast Putra Seregal Sang sahabat Ya Sekarang kita akan bicara Mengenai Tasbih Yang mana di pagi hari ini Ya Penayangannya Cukup seru sekali guys Apalagi Sebelumnya Gus Didi Sebagai Broadcaster Indosir Datis CTV Dia kembali Mengelarkan Teka-teki Ya Semalam Gus Didi Mulai Memberikan Teka-teki Tentang Keseriusan Ya Gambar di backstage Ketika Lesti Dan Bilar Nampak Begitu serius Ya Sepertinya Pasangan muda-mudi ini Telah membicarakan Sesuatu Yang Tak biasa Karena lain Dari mimik wajah Mereka Seperti biasanya Lesti Rang Bilar Biasanya Selalu tampil Penuh sensasi Penuh Kebahagiaan Kegemoyan Dan kegesrekan Dan canda tawa Tapi kali ini Ternyata Mereka Nampak Begitu serius Sehingga Gus Didi pun Sebagai Broadcaster Indosir pun Yang ada Di backstage Ketika itu Mencuri-curi Pandang Karena mereka Dan mengabadikan Momen tersebut Momen tersebut pun Diunggah oleh Gus Didi Ia kemudian Ia memberikan Caption Unggahannya Yang berupa foto Itu Tumben Kok berdua Nggak ada Senyumnya Ada apa ya Apa Ah masa Ah masa Kayaknya Sampai besok Jam 6 00 ya Yes Kata Gus Didi Gus Didi pun Memberikan Note Dari captionnya Pick yang blur Post sebelumnya Ya Post yang di post Kemarin itu Besok akan jadi Terang beneran Kalau disitu Likernya Ada 50 ribu Tagar Catat Hal tersebut Juga menarik Perhatian Fitri Kalina Fitri Kalina pun Mendapati Gus Didi Memberikan Caption Begitu Atas Unggahan Terbarunya Mengenai Dua sejoli Yang sedang Di mabuk cinta ini Dia pun Ambil bagian Dan mengungkapkan Apa yang Ia rasakan Mungkin lagi Diskusi serius Buat masa depan Kata Fitri Kalina Tak selang Beberapa saat Gus Didi Ia kemudian Membalas Apa yang Disampaikan oleh Fitri Kalina Tersebut Cemberut Kasih tau Tagar leslar Garis keras Emoji love Ia Dan Pick yang blur Post sebelumnya Besok akan jadi Terang beneran Kalau disitu Likernya ada 50 Begitulah Yes Ternyata Yang disampaikan Gus Didi Namun bukan Apa yang Di Captionkan Oleh Gus Didi Pada Unggahan Dari Dari keduanya Nika Persiapan Persiapan Mau nikahan Mau kawin Persiapan Dan apa saja Yang mereka Rencanakan Dalam Pernikahan Mereka Nantinya Ya Kita hanya bisa Mendoakan Saja guys Semoga Mereka Berdua Memang Benar-benar Dijodohkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mendapatkan Ya Momen-momen Yang indah Dalam hidupnya Tak terpisahkan Hingga Ajal Menjemputnya Ya Itu doa dari kita Untuk kebaikan Leslar Yang Berhasil Mencuri Perhatian Kita Berhasil Mencuri Perhatian Kita Neter Fan Leslar Mania Oke Itu aja Ya guys Jangan lupa Kalian komentar Juga Dan sebelum Kalian komentar Inilah komentar Komentar Neter Yang juga Ingin Mencurahkan Perasaan Mereka Mengomentari Unggahan Serius Dari Lesdibilat Yang diunggah Oleh Gus Didik Oke Ini lihat Dulu Like Comment Dan share Pada teman kalian Biar mereka juga Merasakan Kegemoyan Keuruan Yang kita Rasakan Sebagai Vitamin Di siang Hari ini Oke Jangan lupa Subscribe Bagaimana Sebelum Yuk Bye 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 Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!